Sebelum lanjut menonton jangan lupa tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng di sebelah kanan, pilih semua, supaya mendapatkan notifikasi terbaru video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, kali ini saya kedatangan tipi koka model 40TB1000 dengan kerusakan blank, blank biru tipis, biasanya ini kerusakan di bagian panel. Nah untuk menganalisis kerusakannya kita cek dulu bagian layarnya, nah kita gedor-gedor, sebentar, nah seperti ini ada putihnya, oke kita lanjut untuk membuka dari kerusakan tipi tersebut. Kita akan coba untuk membuka C ya, C di bagian yang konselet tadi, yang sebelumnya sudah saya cek, nah ini bagian APDD ya yang rusaknya. Di sini saya menemukan ada sebuah C yang konselet, dan tadi mohon maaf sebelumnya saya waktu pengecekan pertama saya belum di video ya, karena mungkin tadi teman lupa ya. Jadi pas video ini yang sudah saya cek, dan ini adalah C tersebut yang rusak alias koslet, setelah saya amati tadi, setelah saya buka panel di sebelah kiri, bisa membuka gambar ya sebelah dan bagian sebelah kanan tadi, kayaknya koslet, setelah saya periksa ternyata ada C yang konselet, dan setelah saya ukur ternyata benar. Saya cek, cek kembali C tersebut, nah yang konslet tadi mudah-mudahan ini benar, nah kita cek kembali, supaya lebih sempurna pengecekannya, biar nanti tidak ada yang jadi kesalahan, nah ini C yang rusaknya, mudah-mudahan cuma ini saja yang rusak, biasanya kalau kerusakan di bagian kiri, ya kita pasang dulu ya, kita pasang dulu soket fleksibelnya, untuk melihat bagaimana setelah kita tadi buka bagian C-nya, ini agak susah ini kayaknya, nah ini dari seri Koka tersebut, 40TB 1000, dan ini panel biasanya sama dengan panel SAP ya, SAP 40 LE 295I ya, kalau nggak salah kemarin saya sempat, tapi kemarin rusaknya di bagian kiri, nah berhubung saya tidak ada C-nya, saya mencabut dari bagian PES 12 Pol, dan saya pasang kembali ke bagian APDD ya, kalau nggak salah ini APDD, kita pasang, tadi mencabut dari sana, karena ada 3 C, C yang satu saya ambil dan dipindahkan ke sini, kita tes ya, tes dulu, nah ini ada 12 Polnya, masuk, PGH ada 26,89, nah ini PGH F, kalau nggak salah tadi saya ini, dan ini bagian VGL-nya, 8, min 8, sudah hadir, nah ini APDD-nya sudah keluar, 17,74, kita cek satu-satu ya, TICOM APDD sudah keluar, ini untuk memastikan tegangan, kalau sudah keluar, dan biasanya untuk TICON ini, kalau ada yang konsep, biasanya langsung protect ya, kalau TICON jenis ini, ini, ini TICON-nya jenis Inolook, Inolook, saya lupa tadi tipenya nggak dilihat, nah ini sudah hadir, kayaknya di sebelah kanan, tegangan sudah ada, ya, yang tadi ngoset sudah ada, keluar, nah udah, kita cek-cek dulu ya, tegangan-tegangannya yang ada di TICON tersebut, untuk memastikan panel masih layak digunakan, atau udah SWAK, atau udah konslet, kemarin, tipe panel ini, saya menemukan konslet di bagian sebelah kiri ya, yang sebelah kiri, nah di bagian sebelah kiri ini, di bagian APDD ada yang konslet, setelah saya cek-cek semua, ternyata panel tidak tertolong, dan terpaksa saya tunda dulu, dan melanjutkan ini, ternyata di tipik KOKA ini, panelnya sama persis ya, sama persis dengan tipe panel yang dipakai SAP ya, pakai Inolook, Nah, kita akan mencoba untuk pengecekan, untuk pengecekan, nah kayaknya sudah keluar, warna birunya sudah muncul, kita matikan dulu, dan kita nyalakan kembali, nah ini sudah keluar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dari penelusuran APDD yang konslet tadi, sudah diketemukan penyakitnya, dan ternyata, Alhamdulillah bisa nyalakan, dan ini teman sudah menempelkannya ke dinding, dan Alhamdulillah sudah nyalakan, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, share, dan komen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,